Intro Pelasana Tugas atau PLT Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryatirahayu, memimpin apel pelepasan relawan dan pengiriman bantuan untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. Acara pelepasan yang digelar di depan gedung P3DN Balai Kota ini, memperangkatkan relawan dan bantuan bahan makanan berupa 1.675 kg beras, 1.367 makanan siap saji, 526 susu bayi, 2.357 pembers bayi dan dewasa, dan 13 tenda terpal. Bantuan tersebut diimpun melalui posko yang dibuka Pemkot mulai tanggal 25 November hingga 1 Desember. Dalam kurun waktu tersebut, bantuan yang terkumpul tidak hanya dari masyarakat Kota Semarang, tetapi juga dari beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sesuai dengan posko yang ada di Balai Kota ini kan dibuka oleh tanggal 25 sampai kemen ditutup tanggal 1. Dan hari ini, kita tadi sudah disampaikan ada sejumlah bahan-bahan atau barang yang dibutuhkan. Saya kemen memang menyampaikan jangan hanya bahan-bahan mentah saja, tidak sembahku, mentah karena masyarakat yang terkena dampak ini tidak hanya saja di wilayah kayak perkotaan seperti ini, tapi banyak yang di gunung-gunung, banyak yang dilembah, sehingga mereka pasti membutuhkan yang segera bisa dimakan. Dan kemarin kami juga dapat info, masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Apalagi kemarin ada gempa susulan lagi, sehingga diharapkan ini adalah masih sebagian yang kita sumbangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada tambahan-tambahan yang dibutuhkan, kami juga akan siap melakukan pegalangan lagi untuk masyarakat di sana. Nilainya berapa? Ada sekitar 314 juta. Tidak menutup kemungkinan pemerintah kota Semarang akan membuka kembali pos kebantuan karena masih adanya gempa susulan dan luasnya area yang terdampak gempa. Bantuan tersebut salah satu wujud kepedulian masyarakat kota Semarang yang bersama-sama dikumpulkan untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. Terima kasih.